ekonomi dan satu lagi buku sosial budaya 3 sesi saya akan bacakan simpulannya dari masing-masing sesi saya masih menunggu dari 2 sesi yang lain mudah-mudahan bisa cukup pekerjaan ini teman-teman rapor ter sedang berusaha yang pertama adalah eksekutu summary keranjang ekonomi IDAGN visual kristus 2014 sesi pertama tentang menguatkan daya saing bisnis online menjadikannya tuan rumah indonesia sendiri cip tersedia produk dan jasa dua tersedia infrastruktur yang memadai dan tiga tersedia dan dipakainya payment gateway lokal saat ini hanya ada dua payment gateway di Indonesia yaitu ferry, trans, dan doku 80% dari metode pembayaran online masih dilakukan melalui bank transfer masalah kepercayaan adalah hal utama yang harus diperhatikan dibutuhkan adanya ekosistem yang saling mendukung antara pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat sehingga terbangun kepercayaan yang mendukung tumbuhnya bisnis online dalam negeri penggunaan domain penggunaan domain .id dapat membantu terciptanya bisnis online dalam negeri penggunaan domain .id dapat membantu terciptanya ekosistem bersama dan memudahkan penyelesaian kasus-kasus terkait bisnis online pelan pemerintah dalam industri ICP adalah sebagai penyimbang pemerintah bertugas menyediakan kebijakan yang memandai dan mengutamakan perlindungan terhadap konsumen dan data pribadi saat ini pengaduan terkait bisnis online jumlahnya masih relatif kecil hanya 12 pengaduan dalam 2 bulan namun demikian tetap diperlukan kejelasan dalam kebijakan terkait penerapan pelayanan publik di internet bagi industri ICP terutama terkait pelayanan publik perlindungan terhadap data konsumen dan penyediaan informasi yang memandai dari penyedia jasa untuk konsumen itu sesi pertama untuk ekonomi sesi kedua untuk ekonomi merumuskan usulan Indonesia terhadap transisi IANA yang memangku kepentingan majemuk kesimpulannya adalah IANA yang selama ini berada di bawah naungan pemerintah Amerika Serikat akan melakukan sesuatu untuk dikelola oleh global multi-stakeholders komunitas internet harus mengambil peran dalam kesempatan transisi ini untuk memastikan terjalinnya kerjasama yang terbuka dalam IANA dibutuhkan rencana transisi yang jelas dan hati-hati sehingga mekanisme multi-stakeholders dapat terdefinisi secara jelas dan berjalan selesai dengan harapan komunitas global APNIC atau Asia Pacific NIC mendukung transisi ini dan mengharapkan IANA yang baru dapat tetap bekerjasama dengan ICANN dan dapat meneruskan fungsi-fungsi baik yang telah ada saat ini Indonesia harus mengambil peran dalam transisi IANA dan menerapkannya di dalam negeri saat ini pengelolaan nama domain di Indonesia dilakukan oleh PANDI atau pengelolaan nama domain Indonesia namun belum ada forum terbuka yang membahas IP address karena dibutuhkan pendekatan yang berbeda dalam penentuan IP address salah satu masalah yang masih harus diselesaikan adalah tidak adanya tipologi atau desain jaringan di Indonesia untuk ke depan hal ini harus diperhatikan sehingga Indonesia dapat menjaga kedaulatan negara di tengah mekanis komunitas di koldos serta dapat mengontrol operasional dan penegakan hukum terkait internet Indonesia saya lanjutkan dengan sesi ketiga bidang bisnis tentang mendorong pertumbuhan inovasi dan industri kreatif PIK berbasiskan ekonomi kerakyatan kerana global simpulannya adalah peluang dan potensi industri kreatif PIK di Indonesia sangat besar namun terdapat kesenjangan antara keahlian teknis yang menyebabkan invensi-invensi kreatif sulit berkembang menjadi inovasi peran pemerintah terutama Kemen Parekraf dalam membantu menemukan industri kreatif adalah dengan menyediakan pusat kreatif pendampingan bisnis menyebabkan kendala modal pada digipainer dan membantu membuka akses terhadap pasar terkait dengan perlindungan terhadap karya-karya kreatif ada natif yang menggunakan lisensi Kreatif Commons yang dapat menjamin perlindungan penyebaran karya kreatif termasuk di dunia maya demikian tadi adalah yang bersesi bisnis kemudian saya lanjutkan ke sesi sosial budaya untuk yang SB1 adalah tentang online child protection simpulannya adalah kasus pedofil hari ini sudah masuk ke dalam kategori kejahatan nasional predator seks pelakunya dinominasi remaja buru yang dipakutkan adalah orang dewasa sebagai predator namun sekarang predatornya juga berasa dari kalangan anak-anak itu sendiri ini dimulai disebut kewakiran nasional 3 terbesar di dunia beberapa faktor disebabkan oleh akses yang gampang didapat oleh anak-anak di media online berawal dari adiksi yang berubah menjadi penyakit diharapkan adanya pengetahuan yang cukup untuk keluarga untuk bisa mendidik anak mereka dan membangun kesadarannya untuk bisa berinternet secara sehat filtering hanya dapat meminimalisi dampak negatif bagi anak jika mau menyelamatkan anak dari dampak buruk internet keluarga memiliki peran utama dalam menciptakan dunia internet yang sehat bagi anak selain itu juga diputukan peran dari teman berbagai teman kementingan lain seperti sekolah, lingkungan, dan pemerintahan saya lanjutkan dengan versi kedua dari sosial budaya ini terkait dengan etika online simpulannya adalah bagian akademis tentang black campaign dan kebebasan perpendapat yakni bagaimana membalancing hak untuk mendapatkan akses dan bagaimana untuk tidak disalahgunakan kampanye tidak boleh mengandung unsur menghina sosial media penting perannya dalam pemenggunaan informasi harus paham dulu perilaku offline yang seperti apa hal yang terjadi di dunia digital adalah kita tidak membaca kata per kata cara pemenggunaan berita berbeda antara offline dengan online karena perilaku dalam membaca info tadi akhirnya ya karena perilaku dalam membaca info tadi akhirnya informasi yang diambil oleh users menjadi semaunya mereka ada riset yang dilakukan membandingkan antara tata muka dengan offline dengan online ketika tata muka orang lebih cenderung bebas dan ketika online semuanya terekam jadi pertempuran lebih mudah berjadi di dunia online yang diharapkan adalah cek dulu sumbernya sebelum membagikan informasi yang ada di dalamnya sosial media harusnya menjadi forum komunikasi publik untuk memberikan dampak positif pentingnya ada pengawasan dan sosialisasi untuk pengenangan hal yang positif itu yang SP2 yang SP3 terkait dengan internet untuk anti-diskriminasi ICT sebagai alat bantu untuk mempermudah mobilitas dengan adanya internet bisa berkomunikasi dari jarak jauh bisa juga untuk menyuarakan isu yang jarang diangkat internet bisa membantu untuk membuka lapangan pekerjaan diharapkan ada aksi yang dihubungkan oleh multi-stakeholders karena banyak penyandang disabilitas di daerah yang belum mendapatkan akses yang sama ke internet ada pula diskriminasi berbasis gender terjadi karena ketika adanya penikmatan hak yang berbeda kebiasaan persis berbeda dengan kebiasaan berpendapat terimbang ada check and balance dan kode etik generalistik sedangkan untuk undang-undang IP hal sosial itu tidak begitu dipahami oleh sebanyakan jurnalis hari ini kemudian dibutuhkan adanya ketelibatan kelompok rentan dalam pembuatan fasilitas dan hal yang mereka butuhkan khususnya terkait dengan internet sehingga hal yang dilakukan oleh pemerintah menjadi lebih bermanfaat itu adalah dua sesi yang sudah terkumpul hingga saat ini masih ada sesi lain masuk lagi yang bisa saya baca kan sebelum kita mulai baca sendiri kemudian ada sesi dari infrastruktur sesi pertama simpulannya adalah panelis di sesi ini setuju bahwa problem penetrasi internet tidak hanya masalah infrastruktur namun juga masalah sinergi antara instansi dan kapasitas masyarakat dalam meningkatkan penetrasi internet di Indonesia program-program pemerintah yang sudah ada memiliki orientasi proyek case sehingga tidak berkelanjutan juga sering terjadi ketidakcocokan roadmap dengan kondisi lapangan yang mengurangi pemanfaatan internet oleh masyarakat padahal sudah ada populasi kunci seperti SMK-SNK seperti SMK-SNK-TIK yang dapat meningkatkan penetrasi internet ada dua rekomendasi ke depan yang akan mengudahkan operator jaringan dan mengudahkan pemanfaatan internet oleh masyarakat yaitu satu perlunya mengurangi pengurutan operator di depan melalui peizinan perlu dikurangi pemerintah bisa mengendahkan pemasukan pajak dalam jangka panjang kemudian kedua pemberdayaan dan edukasi masyarakat sebagai update dari kelompok kerja IP versi 6 transisi ke IP versi 6 di Indonesia sudah berjalan melalui forum multi-folder dengan core network sudah 90% siap namun asyarakat internet bergantung kesediaan setiap operator kemudian sesi investasi ke kedua merumuskan standarisasi neutralitas jaringan dan pemanfaatan infrastruktur bersama dalam semangat gotong-goyong pingkasannya adalah operator telepon sulit di Indonesia saat ini menghadapi redakan lalu lintas yang tidak lalu lintas data yang tidak diri peningkatan resenya dalam menghadapi tantangan ini perubahan dan pengawalan kebijakan yang mendukung penggunaan infrastruktur bersama atau infrastruktur sharing dan right of way di gedung dan penlintas umum sangat diperlukan untuk keperlanjutan operator perundang-undangan yang ada saat ini tidak secara jelas membedakan tanggung jawab dan hat penyelenggara infrastruktur yang sebaiknya berada di bawah dukungan dan tegulas pemerintah dari penyelenggara jasa koneksi yang dapat diregulasi sebagaimana hukuman bisnis-bisnis mengenai prioritas jaringan pihak operator tidak mendukung posisi ini terutama di sektor wireless karena beberapa konten provider memberikan beban yang jauh lebih besar pada jaringan dalam lingkup ekosistem PIK nasional rate balance PIK Indonesia saat ini menghadapi defisit perdagangan yang besar sehingga optimalisasi impor dan peningkatan sumber daya PIK dalam negeri perlu segera dilakukan sesi ketiga tentang infrastruktur tentang menganalisis tantangan keaman jaringan cyber dan peran posisi Indonesia di antara dunia internasional Indonesia saat ini adalah sasaran paling populer ketiga untuk cyber attack di lingkup global dengan total 3,9 juta kasus cyber attack dalam 3 tahun terakhir selain denial of service atau DDoS malware menjadi permasalahan yang dihadapi beberapa sektor dalam negeri saat ini cyber security baru diatur oleh kepes nomor 63 tahun 2004 yang tidak spesifik terhadap PIK dan ekosistem regulasi yang lebih kondisif sangat diperlukan presenter-presenter di panel ini mendukung tindak lanjut berikut dalam meningkatkan ketahanan PIK Indonesia 1. Organisasional meeting untuk cyber security dalam lingkup nasional 2. Koordinasi antara multi sekunder yang erat dan berkelanjutan 3. Kebijakan untuk melindungi infrastruktur nasional kritis 4. Pemetaan cyber interdependency 5. Pemetaan cyber interdependency 5. Pemetaan suku dan sumber daya yang memadai 5. Pendekatan melalui analisa 6. Analisa perilaku komunitas ECA 6. Sangat diperlukan dalam perumusan strategi cyber security 6. Itu sudah 3 tadi yang disampaikan 6. Yang masih 6. Tinggal 7. Adalah sesi hukum 7. Jadi karena memang sesi hukum ini berat 7. Terus terang bahasanya 1-2 orang hukum bisa ngomong 3-4 hal yang berbeda-beda 8. Jadi barangkali sesi hukum akan disusulkan kemudian 8. Akan disampaikan kemudian 8. Akan di-share Bapak Ibu kan sudah memasukkan pada saat mendaftar sudah memasukkan alamat email dan alamat email itu sebagian besar Bapak Ibu sepakat untuk bergabung dalam menginis IDIGS kami akan kirim dokumen ini dan dokumen ini juga akan kami upload di internet di situs idijf.org semuanya rangkuman yang selengkap-lengkapnya maupun rangkuman yang summary maupun seluruh presentasi dari seluruh panelis itu akan ada di web IDIGS dalam waktu barangkali sekitar cepat-cepatnya karena ini terkait dengan akses internet akses identitas tapi kita akan jamin seluruh data seluruh yang materi presentasikan resumenya itu semuanya akan bisa diakses untuk menjadi bahan diskusi kita berikutnya begitu kira-kira mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembacaan ini saya kembalikan ke Pak Andi ke moderator ke MC ya terima kasih ya terima kasih ya sebelum kita memasuki ke Plenary Talk Show Anda mencoba untuk memberitahukan kepada seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat yang akan dibagikan di akhir acara dan langsung saja kita kembali ke Plenary Talk Show yang sebelumnya sudah Anda sampaikan sebagai moderator Bapak Andi Budimansyah dari Pandi kemudian selaku panulis ada Ibu Silvia Sumarnin dari Federasi Teknologi Informasi Indonesia Bapak Ono W. Turbo dari Universitas Suria praktisi internet Bapak Yanwar Nugroho dari unit kerja Presiden Bedang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan UKP4 kami bersilakan Pak Andi silakan Selamat sore Terima kasih MC Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu sekalian kami saya minta kesediaannya rekam kita Bapak Ono nah di sebelah kiri Pak Ono Bapak-Bapak hari ini saat ini adalah talk show dari panelis utama tidak ada presentasi para panelis ini tentunya kita ketahui kalau saya persenangkan Ibu dari sebelah paling kanan adalah Bapak Yanwar Nugroho dia adalah Direktur Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian bagi singkat UKP4 kemudian di sebelah kanan saya adalah Ibu Silvia W. Sumarlin dia adalah Ketua Umum Federasi Teknologi Informasi Informatika Indonesia kemudian di sebelah kiri saya yang cukup terkenal di belakang hari ini adalah Bapak Ono W. Purdo terkenalnya bagaimana saya ingin saya sebutkan karena pesan dari beliau jangan terolah di itu dan sekaligus beliau adalah pakar internet nah tiga orang di panelis di atas ini adalah orang-orang yang cukup cukup ya cukup terkenal dan mendalami bidangnya masing-masing nah tentunya pada sisi ini kita harapkan mereka tadi bertiga Bapak sudah mendengar summary yang disampaikan tadi oleh Mas Doni mengenai bicaraan nah kemungkinan kalaupun ada tambahan tambahan dari Bapak dan Ibu ini ataupun ada masalah yang belum bersampaikan akan dirasak dipersilakan nah untuk mempersingkat waktu saya pertama kedepulan disini baru cuma ada satu yang terentuan sehingga sehingga ya sehingga saya berikan kempatan pertama untuk kepada Ibu Silvia Sumarlin untuk menyampaikan tanggapan atau pandangannya terhadap yang disampaikan oleh Pak Deni sekaligus apabila ada hal-hal yang baru yang ingin disampaikan silahkan baik selamat sore Bapak Ibu-Ibu terima kasih Pak Moderator yang memperkenalkan saya dan mengatakan semua disini tadi memang dibacakan dengan Pak Deni tadi kesimpulan kesimpulan ada beberapa memang yang saya ingin tanggapkan yaitu salah satunya menurut dunia industri itu itu sendiri bagus juga tadi sebelumnya pembicaraan sebenarnya di bidang security ada yang sempat mengatakan bahwa kita itu paling senang atau paling penyemar menjadi pengguna produk-produk asin atau segala satu teknologi asin itu pasti disukai sedangkat yang kita sendiri udah dulu pakai dan itu memang kesimpulan itu berasal dari mana ya dari kita sendiri juga betul dan banyak juga yang mengatakan itu jenisnya soalnya barangnya belum bagus intinya gini nah habisan resen berilah kesempatan pada industri warna ada walaupun dalam keadaan kapasitas yang terbatas mereka layak untuk disini terus kemudian di tahun 2015 kita menuju masyarakat ekonomi yang akhian adil tidak bahwa tahun 2015 itu pintu Indonesia akan terbuka di lebar-lebarnya berarti apakah kita siap insi di jatuh dan duluan atau sudah waktu ini kita angkat gendera-gendera merahkut dan kita katakan insi semacam itu kesempatan itu bagaimana bisa digerikan kita ambil contohnya untuk lingkaran jangan berkata ini udara ada protektif gitu ya atau kita menghadapi proteksi luar di 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 luar pemerintahnya bertekat kalau segala sesuatu terkait pelayanan masyarakat apakah itu berarti bensin apakah itu berarti pembinaan listrik apakah itu berarti pengguna air apa yang bisa digunakan dari Indonesia apakah itu komponen apakah itu teknologi apapun kalau Indonesia itu nomor satu yang dikenalkan karena itu pelayanan publik dan dampak pelayanan publik adalah misalnya adalah kita kita masyarakat berusaha yang menggunakannya apakah itu telepon apakah itu gas berusaha gitu itu yang digunakan kalau kebijakan itu diterapin bagi Indonesia lelaki menyuplai menyuplai teknologinya menyuplai hardware menyuplai itu diberikan kepada lelaki itu itu juga akan hidup dan turun menyuplai perusahaan sendiri jadi saya ingin mengkomentari dari satu ke industri yang lainnya pasti akan untuk mengkomentari meskipun nanti ada beberapa catatan lain untuk berusahaan sejuruh di bedanya yang lain saya paling concern dalam hal ini adalah industri masyarakat ekonomi ekonomi itu pasti pasti berdampak buat ruta berdampak baik berdampak 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 peluang kalau kita sadar kita akan menjuka untuk dagat kita sendiri itu peluang kalau kita tidak sadar saya itu berdampak terima kasih gue terimakasih selanjutnya kalau dari kanan harus ke kiri dulu baru nanti terakhir Bapak Presiden silahkan Pak kamu ada yang saya mencoba saya akan coba bicara inline dengan governance internet governance forum ini mengingatkan saya pada beberapa belas tahun yang lalu saya diundang oleh Inta di sebuah konferensi internet di Hong Kong waktu itu ada Lawrence Lasik atau Larry Lasik dari waktu itu dia masih di Harvard di Dortmund Center sekarang beliau ada di Stanford beliau adalah salah satu bapak dari cyber law nya dunia Lawrence Lasik waktu itu ngomongnya sederhana banget dia ngomong dalam waktu 2 jam dengan satu slide isi slide itu yang menarik isi slide cuma berbentuk gambar panah ke kiri panah ke kanan panah ke atas bayangkan ada panah ke kiri panah ke kanan panah ke atas terus di bawahnya ada kotak tulisannya platform sekarang bayangkan ada panah kiri kanan atas ada platform panah dia orang hukum Lawrence Lasik adalah orang hukum dari Workman Center dia di Stanford sekarang ada di School of Law jadi orang hukum dan fokusnya adalah di cyber law kita sedang ngomong soal internet governance di belakang internet governance tadi adalah law dia dengan satu slide itu dia berbicara masalah filosofi filosofi dari hukum sederhana coba kita ingat saya bukan orang hukum ya jadi tapi apa yang dia bicarakan sangat berkesan pada diri saya sampai hari ini filosofi hukum sederhana banget hukum itu ada yang namanya hukum tertulis tahu semua kan ada undang-undang ada PP ada Permen ada segala macam di hukum tertulis ada mekanisme mekanisme ada polisi ada pengadilan ada penyidikan segala macam yang dia tahu semua mekanisme ini akan pelang sekali karena platform yang digunakan namanya ruang ada temboknya ada pintu ada jendela di ruangan ini hanya orang yang beleh bicara yang lain gak bisa ngomong dan aturannya seperti itu ya jadi kita lihat kalau kita berada di ruang biasa semua jadi serba lambat tidak boleh orang ngomong barengan kaca ini ceritanya dan ini terjadi di hukum tertulis copyright contohnya mekanisme proteksinya pengadilan ada polisi dan sebagainya dengan platform yang ruangan seperti ini sekarang ada hukum satu lagi kalau tadi right ada hukum yang mainnya left copy left copy wrong ya kan dan ini kita tahu ini yang dimainkan oleh komunitas di internet kita bermain dengan dunia kiri terus kita bermain dengan open source internet dibangun menggunakan mekanisme-mekanisme terbuka ada request for comment RFC dan ternyata hidup semuanya platform yang namanya internet semua serba cepat beda sekali dengan platform yang satunya lagi yang kepaksa harus menghasilai undang undang dan sebagainya di internet kita membuat semuanya bisa jadi cepat karena platformnya memang beda platformnya namanya server platformnya namanya cyber optic jadi memang ada government tapi beda cara government yang satu government lambat menggunakan undang-undang pdl yang satu lagi government menggunakan mekanisme yang cepat ini kadang-kadang kita tidak sadar kita pikir wah internet harus kita buat undang-undang iya kan buat internet nampus loh pas kita bikin undang-undang lapok semuanya karena beda platform gitu ini yang kita tidak sadar ada platform yang lain gitu ya kebayang kan kalau kita makin internet kita semua sadar bahwa di internet itu kita banyak main etikat etikat gitu ya terus nanti ada konsensus kesepakatan hukum adat yang ditakailah kira-kira kayak gitu jadi kita harus pandai memilah memilih memakai mekanisme yang mana sebetulnya governnya itu memakai govern yang sebelah mana memakai govern memakai undang-undang ppdl dan sebagainya atau memakai etika memang ada masalah bayangkan beginilah kalau kita ini kalau di abri ya di abri TNI berhubung saya kerja sama TNI jadi saya tahu kalau kita berhadapan sama tantana memakai balok-balok segala macam pangkatnya yang balok tidak bisa memakai platform yang namanya etika konsensus hukum adat tidak bisa balok itu harus memakai perintah order sama juga kalau kita di keluarga kalau masih anak-anak kita memakainya perintah harus gini harus gitu jadi memang ada katanya tergantung tingkat pendidikan pangkat dan sebagainya kita memang memakai platform yang lambat tadi undang-undang ppdl dan sebagainya tapi kalau sudah orangnya pintar sudah platformnya kolonel jenderal dan sebagainya tidak mungkin lagi kita memakai perintah itu domain hukum adat di sebagianya gitu kan ya ya soalnya kesimpulan dari sini nanti komen di bubarkan aja soalnya ini masalah masalahnya ada dia gue masih merdeka dokumen kacau cerita gue oke udah gak apa-apa emang gue pikirin oke sekarang ya bener lo tiga menit lagi buat jam gue iya oke tadi kita ngomong kiri kanan kan ya gue belum ngomong di tengah nih yang tengah yang tengah itu adalah hukum yang membuat manusia yang yang tiga 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 lo kalau masuk-masin masuk neraka kalau bener masuk surga itu jangan simple kan gitu kan yang seru ya pasti semua orang duang ini gue tau beragama lah yang seru begini yang seru begini yang serunya jadi yang membuat manusia udah punya aturan kalau lo kerjaan ini masih neraka masih surga yang seru adalah kalau manusia berusaha membuat berusaha menjadi Tuhan itu gak mungkin berusaha menjadi nabi udah gitu dia menentukan ini heran ini halal ini porno ini bukan pakai aturan tertulis jadi kacau ceritanya langsung jadi kita harus tau banget kapan kita pakai hukum tertulis kapan kita pakai hukum tidak tertulis dan kapan kita mulai masuk ke dalam hukum Tuhan kalau masuk ke luang jangan masuk-masin lepas keluar jangan berani masuk situ pasti kacau ceritanya soalnya kita jadi kayak malaikat jadi kayak nabi kan kacau gak bisa dan saya lihat kekeninginan manusia itu terjadi dengan dengan saya jauh lebih lama sebagai akademisi dan sebagian kisisi dua tahun terakhir saya masih ada di UKP 4 membantu pemerintah di inok kerja presiden tetapi sebenarnya atau bahkan saya adalah seorang akademisi saya 12 tahun di Inggris mengajar dan salah satu di jenis saya serang inovasi dan peribadi karena itu saya mau melihat governance dari kerangka itu meskipun mungkin menyinggung sedikit-sedikit pekerjaan saya dilakukan saya mau mengajak Anda bicara bukan dari soal interak tapi dari soal yang mungkin kelihatan jauh dari di Indonesia ini setiap tahun anak yang lahir itu 4 sampai 5 juta lahiran setiap tahun angka pematian ibu melahirkan adalah 359 per 100 ribu pelahiran itu kalau kita hitung setahun minimum 16 ribu ibu mati itu berarti pesawat MH370 itu atau MH370 yang hilang itu setiap minggu jatuh pesawat dan kita tidak mendeklar itu tingkat anda lihat lalu ada dasar membuat misalnya layanan kesehatan untuk tak kesehat itu hanya mungkin dengan sebuah pengandung datang keuntuk di situ transyaratnya apa kalau negara masuk seperti ini lalu anda bisa melihat kaitan antara internet dengan isi yang meninggalkan kalau kaitan ini tidak disajari tidak saja ceritain terhadap itu basket pembangunan yang sayangnya di dalam acara kita hari ini itu kita bicara ekonomi kita bicara hukum kita bicara sosial itu kaitan itu adalah bagaimana kita membangun tidak ada cerita pemerintah yang tidak membangun lalu kalau kita sekarang dengan seluruh 30 kita menyambut pemerintah baru lihatlah seluruh kardenya lalu lihatlah pengandainya pengandainya itu ada kekan infrastruktur dan kalau kita bicara energi pemerintah mau tidak mau ada tiga aspek yang kita harus untuk infrastruktur sudah gila yang kedua konten kalau tadi saya anak panas saya punya tiga yang lain yang kira-kira mungkin paralel satu satu infrastruktur kedua konten ketiga interaksi ini yang harus dikasih dalam cara berbicara terima kasih silahkan tapi tiga ini terima kasih karena kalau tidak persoalan penyediaan pendudukan pendudukan masuk masuk atal tidak masuk atal semoga tergoy terima terima hanya ada selera dan mendidik juga selera itu antara selera yang terlihat elegan dan yang norak itu yang terjadi yang yang saya saya menambahkan yang sudah disampaikan banyak oleh Mbak Sun Hidan oleh Kang Ono tadi adalah ini hal-hal yang atau perkara-perkara yang nampaknya ini bukan nampaknya memang kita tidak tetapi barang-barang dari kakar mata kebijakan pendudukan ini hanya diandalkan hanya sambil pemerintah bekerja tidak serius di dalam hal ini diprotes iya tapi iya tidak di dengar maksud saya kalau ini adalah cara perlu untuk terjadinya perusahaan ini yang lebih baik misalnya dimana pemilik tidak curang misalnya e-voting misalnya tentu akan ada banyak protes belum tentu semua bisa pakai e-voting atau masuk nipas belum tentu semua bisa kalau sudah pakai insipan maru atau seleksi maizwa baru misalnya tetapi kita melakukan kesana dan yang seperti ini terlalu penting untuk bisa dilakukan bagaimana menentukan kesenajaan itu dalam pergantan maka kalau saya boleh mengutukan kepada suruh yang terburumat ini di dalam lima basket Anda atau kalau saya mau menit dalam tiga hal yang saya sampaikan tadi infrastruktur konten dan interaksi munculah sampai dengan indikator lalu berikan kepada pemerintah baru sebagai sebuah kontrak kalau kalau menteri sudah akan jelas kontraknya dalam infrastruktur pak koneksi minimum sampai ke kabupaten adalah setiap Mb2S kontrak indikator artinya indikator ada angkanya tahun-tahun bahwa pada atur 2019 dalam infrastruktur kita mau seluruh 100% kabupaten kota dari 482 itu terhitung dengan jaringan minimum sekian megabyte di sini itu yang dikatakan dalam konten misalnya betul kata pak orang tadi tidak bisa diatur dengan indah tetapi yang basic yang harusnya menjadi tanggung misal saya kira nanti kita teruskan terima kasih iya luar biasa ya jadi yang diguapen itu tiga dari infrastruktur konten dan interaksi dan nantinya harus buat sampai indikator sehingga nanti bisa diserahkan contoh aja nih jadi kalau nanti diserahkan ke menteri nanti yang akan ada nanti entah siapa nanti menterinya pak ini contoh aja baik mbak-bapak dan ibu kalian kita masih ada waktu untuk bertanya jawab dengan orang-orang hebat yang di depan saya saya persilahkan mungkin tiga orang silahkan ada tiga orang atau terlalu pengawang-awang satu ya ada lagi sebelah kanan ada belum ada oke pak silahkan maju ke depan pak disampaikan nama dan pertanyaannya silahkan pak selamat sore terima kasih untuk kesempatan saya nama foto yang sebagai konsumen saya tahu ada konsumen atau sama oke anggap saya saya mewakili konsumen saya perangkai internet foto-foto ada dari google disini ada gak oke yang namanya pengguna internet tentu tahu lah ya berita internet kan di amerika google sebagai ISP selain sebagai browser saya di indonesia bayar 700 ribu paling yang jago itu 20 eps kok google bisa kasih 1 3 dengan harga segitu plus ada televisinya saya sebagai konsumen bertanya-tanya kapan di indonesia ada begitu nah padahal secara teknologi saya yakin bisa kenapa tidak bisa jadi saya anggap Indonesia memang kaya raya dengan uang 700 ribu kok berani beli cuma 20 mbps karena di Amerika uang 3 susu bisa dapat 1 giga dan juga saya baca di depan Sony 2 giga cuma 500 ribu nah terjebak sebab itu nyambung sekurang-kurang hampir ke situ lah untuk uang yang sama ya nah itu hanya terima kasih ya terima kasih mungkin dijawab dulu ya ada pertanyaan lagi ya silahkan silahkan oh ya ada dua ya ada dua habis Pak Doni silahkan maju ke itu aja ini berbaris ke belakang Pak Doni jadi saya karena seharian harus berawiri segala macam jadi saya mungkin ada peta-peta yang harus saya pertanyakan sebagai hak saya abis ini saya juga mau nanya tapi begini tadi saya ngomong-ngomong dengan mbak kita di belakang dan dari pagi sampai sore sebenarnya saya pribadi dan teman-teman ini ingin memberikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman kominfo yang masih stay sampai sore ini mohon diberi aplaus kenapa karena mungkin jarang sekali mungkin baru kali ini ada dialog dimana kemudian ini dalam pemerintah dikritik mau membangun dengan caranya kangona dan selama tapi masih bersedia buku dan menyenangkan ini kami tadi aduh ini mengharukan sekali ini mengharukan sekali ini kalau pemerintahnya tidak dewasa ini tentu sudah sudah gak ada di ruangan ini dan ruangan ini juga masih ramai sampai saat ini karena kita tahu ini kita perlu membangun pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah sekarang kita habis ini mau ngapain apa yang bisa kita lakukan teman si bangsa masih di sini teman piper masih di sini teman government masih di sini dengan orang-orang yang masih di sini apa yang bisa kita lakukan untuk kata-kata internet yang lebih baik kira-kira begitu terima kasih ya terima kasih mungkin satu lagi oke selan-selan selan-selan orang sebutkan nama ya selamat sorry dikasih semua hal dari spektrum video ISIS total nah ketika kita melihat konsep berpikir seperti ini jangan kan kita berbicara di level maka mengandalkan kebijakan bahkan pada sebagai masyarakat kita saja mungkin pola pikir seperti ini masih ada sehingga saya bertanya kalau bagi 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 pinak-pinak yang berkementingan di sini hakikat menggunakan internet itu ada untuk apa karena ketika kita bertanya ke berbagai orang itu mereka akan menjauh perbeda kalau teman saya itu ada yang beberapa ada yang gunakan internet itu dipakai untuk menonton anime ada juga yang dipakai oh untuk buka-buka dan kalau tanya ke Bosen ketika saya mengatakan bahwa kebutuhan saya menggunakan thread adalah untuk aktualisasi diri dan menghibur diri itu seolah-olah diperawakan sebagai sebuah hal yang tidak suci salah menyanyiakan SDM sehingga dibilang dia ngapain internet cepat kalau misalkan hanya dipakai untuk memenuhi streaming high definition setiap WP sehingga di sini ide-nya adalah saya bertanya sebenarnya apa hakikat kita menggunakan internet mungkin bahwa apa yang mudah bisa sedikit memberikan pencerahan terima kasih semua terima kasih ya saya tutup bulu dua eh tiga ya tadi Pak Soto Pak Soto tadi sebagai pelanggan ini kan Ono bisa ya ya kasih nanti yang yang terakhir yang terakhir gantian gantian Pak 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 saya menjawab pertanyaan yang dari Mas Boni dan Pak 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 Terima kasih Mas Doni dan rekan-rekan sekalian Teman-teman dari Kominso Saya kira Kalau kita melihat ke depan Setidaknya kita paham Ada tantangan-tantangan pembangunan Yang sudah selama ini kita ganti Dalam hal internet ini kita tahu Jadi kita omongkan hal ini Saya belum bisa membayangkan Tepatnya seperti apa Tetapi pasti teman Kominso Punya rencana ke depan Mau ngapain Saya kembali ke ide saya tadi Misalnya 5 basket tadi itu dianggap lebih Mendalan Atau yang saya ingat tadi 3 hal tadi Soal infrastruktur, konten, dan Apa, infrastruktur itu Bisa disampaikan untuk Membantu teman Kominso Menyusun rencana strategisnya 5 tahun ke depan Saya kira itu akan jauh lebih baik Datang dengan satu Prioritas Tentang tata kelola internet di Indonesia Prioritas Itu kalau tidak 1, 2, 3, sebanyak-banyaknya 5 Terutama bukan 17 Terutama bukan 26 Enggak Jadi apalah paling urgent Yang menjadi prioritas dan tata kelola internet di Indonesia ini Lalu diturunkan sampai kelasu indikator Tadi saya bilang lagi Beranikah kita bahwa akhir 2019 100% kabupaten kota tidak tercambung dengan kecepatan minimum Banyak 1 negatif perhubungan minimum Itu dijamin Penciptaan konten Saya tidak tahu yang Apa namanya Sangat gratis Tapi saya yakin Kalau teman-teman duduk Dengan kriteria bahwa Periukas itu Ada angkanya Dan ada time-townnya Menikah mulai tahun berapa Atau Sebaik tahun berapa terjadi Jadi Tentang bisa duduk kok Nah tadi kan kita bicara tadi kan Yang sepertinya bicara konten Teman-teman di ekonomi Ngomong persoalan Apa tadi namanya Soal Bank transfer Misalnya 80% Terutama bank transfer Lalu ada system payment Saya sayang ya Tapi kemudian juga konten-konten Yang lain yang disampaikan disitu Ada sosial budget Tapi bicara soal Utika dan Indonesia Ternyata kita bisa Situ kreatif Menurunkan itu Sampai kelasel Indikator Yang harus dicapai Pada tahun Kelimanan 2019 Saya kira-kira Datang maju Jadi evaluasi Itu bukan karena Sedang berusaha Tidak Tapi kita belah Yang mau dicapai tahun 2019 Itu unik Dan mau interaksi Sudah Sama Tapi teman-teman Mengatakan Sebelum ada sistem Pembayaran Payment budgetnya Yang lokal belum ada Jadi kita menargetkan Misalnya Seluruh bank terhubung Dengan sistem payment Yang lain-lain Yang memungkinkan Ada keuntung di Indonesia Dan ada mulai tahun 2000 Saya nawurnya 15 Atau 2016 Kalau itu dipasang Sebagai indikator Pembangunan nasional Akan mengutat Baik pemerintah Maupun masyarakat JV Maupun Wompok usaha Bisnis Lalu kita maju ke depan Mengapa perlu Indikator Yang saya kalimat saya tadi Itu adalah Pengajaan Kalau Anda lihat Selanjutnya Selanjutnya Mengedukasi Mengedukasi masyarakat Untuk menjadi pintar Tidak 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 Berapa Pembangunan nasional Indonesia merdosa Honding Faham Kita bilang apa Kita harus merdosa Yang cerita ini Begitu Sudah merdosa Sampai kita Pertanyaannya Kalau dari Bandunnya IT Apa artinya 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 adalah Kita sendiri Kalau kita Misi jastra Apa yang kita Perlukan Soalnya Ujung-ujungnya Kita berlukan Kalau kita Misi jastra Ekonominya Dengar juga Kalau kita Bicara ekonomi Ujung-ujungnya Lagi Informasi Itu juga Harus Tepat Terserah Memang Saya tidak Sudah Kalau bilang Seperti Masyarakat Saya tidak Sudah Kalau di Papua Kita kasih Agak Internet Sekian Kesempatannya Cukup Tidak Informasi Itu harus Adil dan Merata Artinya Sampai Kehujung Mana pun Juga Semua Warta Negara Berhak Untuk Membatalkan Informasi Supaya Bermajun Oleh sebab Itu Apa sih Hacikat Adanya Internet Cepat Itu Pemerataan Itu nomor Satu Pemerataan Sosial Pemerataan Ekonomi Pemerataan Polisi Pemerataan Pendidikan Itu Menjadi Fokus Jadi Tidak Bisa Lagi Dibilang Sekarang Ini Kenapa Kita Cukup 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 Kecepatannya Dari 5 6 5 12 Itu Definisinya Nah Kalau negara-negara lain Bisa Kepat 2 Jid Satu Megala Yang Paling Kepat Sel Cukup Bisa Terima Tidak Mereka Perlu Informasi Mereka Perlu Bersaing Terus Kita Perlu Bersaing Karena Kita Ada Negara Tidak Raya Kita Punuh Bukal Satu Tapi Kita Tidak Bisa Artinya Kalau Bukal Bahasa Ngo Multimus Gold Jadi Perpindahan Barang Dari Kita Hampir Hampir Tidak Ada Kita Punya Ini Di Bali Misalnya Silver Disitu Terus Bukan Silver Kapan Silver Balik Barak Balik Pindah Sempat Ke Selan Lampung Kapan Itu Semua Bisa Terjadi Semuanya Bisa Terjadi Kalau Adanya Internet Dengan High Speed Jadi Inti Dari Pada Hati Pembedangan Internet Adalah Merdeka Dalam Hal Informasi Kesetaraan Kejahatan Keadilan Dalam Pancasila Semua Terkait Kembali Udung Informasi Terima kasih Yang terakhir Kita dengarkan Tadi Apa yang Akan Disampaikan Oleh Rekan Kita Pak Onok Silahkan Pak Onok Ya Bu Pak 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 Saya akan Menggarisbawahi Apa yang Disampaikan Oleh Bu Efim Ini Masalah Hak Artinya Apa Kalau Sampai Hak Warga Negara Tidak Terpenuhi Komun Melanggar Hak Siapapun Menteri Itu Nanti Jadi Pelanggar Maksudnya Gue kata Oke Itu Bercanda Tapi Kira-kira Asal kita Sadar Bahwa Sekarang Saya orang Teknik Salah satu Jeleknya Dari orang Teknik Adalah Biasanya Melihat Satu hal Dari kacamata Teknik Orang Teknik Melihatnya Seberhana Bampang Kalau bisa Kita buat Sendiri Oke Ini Pak Toto Masalah 700.000 20 Mbps Di Indonesia Kalau di Amerika Bisa 1.3 Terus Sekarang Cara Perhitung Seberhan Ini belakang Banyak teman-teman ISP Pertanyaannya Dari Indonesia Ke Amerika Yang Bayar Fiber Siapa Indonesia Apa Amerika Yang Diblok Internet Kita Jadi Lambat Jadi Mahal Karena Kita Harus Membayar Fiber Dari Indonesia Ke Amerika Bagaimana Padahal Kontennya Konten Siapa Kita Juga Emang Yang Yang Diconton Tim Yang Yang Dambutan Siapa Orang Amerika Orang Indonesia Juga Bodohnya Kita Naruhnya Di Amerika Sudah Gitu Bayar Fiber Indonesia Juga Jadi Kesalahan Fatal Republik Ini Adalah Naruhnya Di Sona Terus Makanya Fiber Dari Sona Kesini Tidak Kenceng Satu Giga Ya Dibagi Berapa Juta Orang Jadi Jadi Orang Teknik Keputusan Orang Teknik Yang Pertama Adalah Jangan Pakai Server Amerika Sudah Terus Masa Lalu Kalau Servernya Ada Di Depan Idung Terus Terang Aja Internet Saya Di Rumah Kecepatannya 100 Mbps Harganya 0 Rupiah Orang Servernya Di Depan Idung Tarik Kabelan Selesai Itu Saya Nonton TV Segala Macem Anak Anak Di Rumah Ada Tiga Televisi Di Rumah Semuanya Masa Kebelan Smart TV Buatan Sendiri Kita Streaming Nonton Film Ada Disitu Enak Saya Yakin Bangsa Ini Bisa Bikin Seperti Tapi Bersikir Internet Nyambung Amerika Ya Itu Yang Bikin Raca Ceritanya Jadi Sebetulnya Saya Optimis Bisa Lebih Satu Mega Kalau Kita Cara Bersikir Jangan Maka Amerika Kita Bikin Sendiri Ini Masalah Kedaulatan Bikin Bikin Udah Cukup Dulu Terima Kasih Banyak Jadi Memang Kelihatan Ya Kelihatan Memang Ya Auranya Udah Sangat Baik Ini Sebetulnya Asik Cuma Waktu Yang Akhirnya Kita Harus Mengakhiri Apa Yang Kita Bahas Pada Sore Hari Ini Saya Menggaris Bawahi Tadi Apa Yang Disampaikan Saya Ingin Kita Semua Sebelum Mengakhiri Kita Berdiri Kita Memberi Teruk Tangan Untuk Kawan Komimpo Yang Masih Hadir Disini Dan Teruk Tangan Ini Juga Untuk Kita Semua Sekaligus Mengakhiri Sesi Ini Saya Atas Memang Moderator Mengucapkan Terima Kasih Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Terima 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 Dan Akhirnya Sebelum Kita Mengakhiri Acara Kami Juga Ada Akan Ada Door Price Akan Ada Door Price Bagi Anda Yang Sudah Meletakkan Kartu Nama Di Awal Acara Belum Ada Yang Meletakkan Kartu Nama Tadi Langsung Boleh Silahkan Silahkan Door Price Ini Hadiahnya Oke Sekali Ada Ipod Mini Kemudian Juga Ada Apa Ada Android Phone Jangan Lupa Pokoknya Bagi Anda Yang Belum Menyerahkan Kartu Nama Boleh Langsung Pakai Kartu Apa Pakai Kertas Bisa Boleh Silahkan Langsung Saja Ditulis Namanya Siapa Boleh Langsung Kita Lebih Cepat Aja ya Lebih Cepat Oke Kalau gitu Di tengah Ayo Sini Ya Masih Ada Lagi Ternyata Banyak Sekali Yang Ingin Berpartisipasi Oke Ya Lebih Cepat Lebih Cepat Lebih Cepat Karena Waktu Sebentar Lagi Sudah Maghrib Ya Oke Sebentar lagi Kita mau Menjelang Maghrib Ini Untuk Dapat Menutup Acara Jadi Kalian Persilahkan Ternyata Banyak Sekali Aduh Banyak Sekali Oke 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 Kita tutup Oke Iya Kalau begitu Kita aduk dulu Semuanya Ternyata Sampai Tempatnya Tidak Cukup Tempatnya Tidak Cukup Wah Masih ada Oke 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 Boleh 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 Saya pikir Ada yang Niputin Duit Nyelipin Buat MC Ternyata Bukanya Oke Bapak 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 ambil Bapak ambil Satu Iya Pak Jangan Lihat Satu Oke Yang ini Oh yang mana Yang ini Oke Terus Bapak ini Ambil dua Ambil dua Langsung Oke Bapak Siapa nampil Pak Rafadi Oke Pak Rafadi Sudah Mengambil dua Oke Untuk Ini Yang mendapatkan Modem Dan Android Langsung Saja Ini adalah Analis Alisa Sulisto Alisa Sulisto Ada Alisa Sulisto Panggilan yang Pertama Alisa Sulisto Panggilan yang Kedua Alisa Alisto Panggilan yang Ketiga Ada Pertama No